Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon guys How are you today? Nice to meet you Nice to meet you too This is the meeting today Pada pertemuan kali ini Anak-anak sekalian Tentunya kalian dalam keadaan sehat semuanya Dan jangan lupa Jaga jarak Memakai masker Supaya dalam kondisi Seperti di dalam COVID-19 ini Kita terhindar dari semua Gangguan penyakit COVID-19 Anak-anak sekalian Pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan Mengenai pelajaran Yang tentunya kalian sudah Sebelumnya mengetahui Tentang simple present tense Tentang present continuous tense Dan yang sekarang ini Bapak akan melanjutkan dengan judul yang baru Yaitu degree of comparison Anak-anak sekalian Dalam Kalian mengetahui Tentang degree of comparison Yaitu Kalau di bahasa Indonesia Tentang tingkat perbandingan Kata comparison itu artinya Perbandingan Anak-anak sekalian Kalian nanti simak Apa yang Bapak terangkan Di dalam degree of comparison Oke Are you ready? Ya tentunya siap ya Anak-anak sekalian Baiklah Kan Bapak teruskan Tujuan pembelajaran Dalam Mengajarkan Degree of comparison Yaitu Membandingkan jumlah Dan sifat orang Benda Binatang Dengan ucapan Dan tekanan Kata yang benar Membuat beberapa Teks pendek Dan sederhana Membandingkan orang Benda Binatang Yang mereka ketahui Baiklah Anak-anak sekalian Dalam Degree of comparison ini Kalian tentunya Mengenal ya Ada Tiga Macam Ya Dalam Degree of comparison ini Yaitu yang pertama Positive degree Dalam positive degree Biasanya Anak-anak sekalian Digunakan untuk Membandingkan dua benda Atau keadaan Sifat Yang menunjukkan Tikat perbandingan Sama Atau setara Dimana rumusnya Bisa kalian Lihat Anak-anak sekalian Yaitu Subject D Tambah Tudi Ya S Objective S Dan ditambah Object Nah Contohnya bisa kalian Lihat Ya Tapi Sebelum Melanjutkan Tentang Pelajaran ini Kalian sudah Mengenal Tentunya ya Objective Apa tuan-anak sekalian Objective Objective itu Adalah Kata sifat Nah Biasanya Dalam kata sifat Contoh Umpamanya ya Kalau yang tertera Di dalam contoh Kalimat ini Ya Contohnya Big Ya Kata s Titik-tik S itu Artinya Sama Ya Atau setara Jadi kalau S Big S itu Artinya Sama Besar Ya Nah Di dalam Kalimat nomor 1 Nomor 1 Teman sekalian Bisa kalian lihat His house Is S B S My House Rumahnya Sama Dengan rumah Ku Kata S B S Itu Artinya Sama Atau setara Ya Nah Kata Big Itu Artinya Objective Ya Kata Sifat Dani Is S S Mira Dani Seumur Dengan Mira Atau Sama Umurnya Dengan Mira Mira Tata S S Itu Artinya Sama Ya Lama keseran Gak dipahami Ya A maple Is Delicious As Water Melon Ape Lejatnya Atau Enaknya Sama Dengan Melon Ya Nomor This Blower Is As Beautiful As That Beautiful As Itu Artinya Sama Cantiknya Ya Sama Bagusnya Mungkin Ya Sama Mindahnya Ya Jadi Bunga Itu Sama Mindahnya Dengan Bunga Bunga Yang Lainnya Bunga My book Is As Interesting As That One Bunga Saya Sama Menariknya Ya As Interesting As Itu Artinya Sama Menariknya Dengan Yang Itu Atau Atau Dengan Yang Lain Ya Jadi Kata S B S S S S Delisius S S Beautiful S S Interesting S Artinya Termasuk Dalam Positive D Three Yaitu Sama Atau Setara Nah Jadi Positive Degree Itu Artinya Perbandingan Setara Atau Perbandingan Yang Sama Ya Bisa Kalian Lihat Anak-anak Sekalian Dipahami Betul-betul Nanti Kalau Umpamanya Ada Latihan Supaya Bisa Mengerti Ya Anak-anak Sekalian Itu Tentang Positive Degree Ya Jadi Jangan Lupa Kalau Di Dalam Degree Of Comparison Memakai Kata Adjektif Adjektif Itu Artinya Kata Sifat Contohnya Seperti Tadi Ya Big Old Delicious Beautiful Interesting Itu Adalah Kata Si Kata Sifat Do you Understand Student Ya Tentunya Yes Ya Yes Eh Ya Apa Anak-anak Sekalian Yes Understand Tentunya Ya Bisa Mengerti Ya Kalau Sudah Mengerti Bapak Lanjutkan Ya Nah Yang Kedua Yaitu Comparative Degree Ya Tadi Sudah Positive Degree Maka Sekarang Yang Kedua Comparative Degree Dalam Comparative Degree Digunakan Untuk Membandingkan Dua Benda Ya Keadaan Atau Sifat Yang Menunjukkan Tingkat Perbandingan Lebih Rumus Untuk Satu Suku Kata Nah Bisa Kalian Lihat Subject Ditambah Degree Adjective Diakhiri Dengan R Dan Ditambah Dengan Dane Ditambah Dengan Ob Objek Contoh Ya Example Nah Nano sekalian Di Dalam Kita Memahami Comparative Degree Ada Adjective Yang Menunjukkan Satu Suku Kata Dan Ada Yang Lebih Daripada Satu Suku Kata Do you understand Student Bisa Dimengerti Nah Tentunya Kalian Bertanya Ya Kepada Bapak Yang Mengajarkan Disini Mengenai Kok Ada Satu Suku Kata Ada Lebih Dari Satu Suku Kata Bagaimana Pak Nah Kalian Bisa Kalian Lihat Di dalam Contoh Di bawah Ini K Is Bigger Than Cat Kata Big Nah Seperti Dalam Positive Degree Kata Big Itu Artinya Satu Suku Kata Sehingga Di dalam Comparative Degree Apabila Di dalam Perbandingan Ini Terdiri Dari Satu Suku Kata Maka Diakhiri Dengan R Contoh Co Is Bigger Than Cat Kata Bigger Menunjukkan Satu Suku Kata Nah Kata R Menunjukkan Lebih Ya Jadi Disini Kalau diartikan Bagaimana Artinya Sekalian Co Is Bigger Than Cat Ya Jadi Sapi Lebih Besar Daripada Kot Kucing Nah Begitu Kata Bigger Artinya Lebih Besar Ya Contoh Yang Nomboto Yang Kedua Ya Danny Is Older Than His Sister Kata Older Nah Old Itu Menunjukkan Satu Suku Kata Ya Older Big Ya Dari Kata Big Jadi Bigger Old Jadi Older Yang Diakhiri Dengan R Artinya Menunjukkan Lebih Ya Danny Is Older Than His Sister Danny Lebih Tua Daripada Saudara Perempuan Ku Namanya Ya Kata Older Menunjukkan Lebih Kenapa Diakhiri Dengan R Karena Hanya Satu Suku Kata Ya Bisa Dimengerti Anda Sekalian Biosen Ya Tentunya Yes Ya Oke Nomor 3 The Mountain Is Higer Than The Hill Kata High Nah Itu Dari Satu Suku Kata Ya Karena Satu Suku Kata Mata Diakhiri Dengan R Ya Nah Kalau Diartikan Jadi Lebih High Itu Artinya Apa Sekalian Tinggi Ya Jadi Kalau Jadi High Jadi Higer Artinya Lebih Ting Lebih Tinggi The Mountain Is Higer Than The Hill Ya Bisa Dipahami Ya Sekalian Ya Mudah My Mother Is Younger Than My Father Kata Yang Jadi Younger Itu Diakhiri Dengan R Ya Asal Mulanya Dari Yang Ya Satu Suku Kata Mata Diakhiri Dengan R Jadi Yang Artinya Muda Jadi Younger Artinya Lebih Mudah My Mother Is Younger Than My Father Ibuku Lebih Mudah Daripada Ayahku Ya Begitu Ya Nama Pai A horse A horse Is Smaller Than Elephant Ya A horse Is Smaller Than Elephant Artinya Disini Kata Small Ya Smaller Itu Dari Kata Small Ya Satu Suku Kata Karena Satu Suku Kata Maka Diakhiri Dengan R Ya Artinya Smaller Tapan Sekalian Ya Kecil Ya Artinya Kalau Smaller Jadi Lebih Ke Kecil Jadi A horse Is Small Than Elephant Artinya Kuda Lebih Kecil Daripada Gajah Ya Bisa Dipaham Mana Sekalian Nah Kalau Sudah Dipahami Bapak Teruskan Ya Dengan Contoh Yang Lebih Daripada Satu Suku Kata Kata Understand Yes I do Ya Oke Pentingnya Kalau Bapak Teruskan Ya Perus Untuk Lebih Daripada Satu Suku Kata Yaitu Subject Ditambah Lebih Nah Diawali Dengan More Ditambah Objective Ditambah Dengan Den Dan Ditambah Dengan Object Ya Contoh This Red Dress Is More Beautiful Than The White Jadi Baju Yang Berwarna Merah Kalau More Beautiful Apa Sekalian Indah Cantik Ya Menarik Boleh Ya Nah This Red This Red Dress Is More Beautiful Than The White Jadi Baju Yang Berwarna Merah Lebih Indah Lebih Menarik Daripada Baju Yang Berwarna Put Put Kata More Beautiful Artinya Beautiful Lebih Daripada Satu Suku Kat Kata Ya Contoh Tadi Big Satu Suku Kata Kalau Beautiful Bagaimana Cara Mengurekanya Nama Sekalian Kok Bisa Mengatakan Satu Suku Kata Dan Lebih Daripada Satu Suku Kata Ya Contohnya Nah Bapak Orekannya Biotipul Nah Kan Lebih Dari Satu Suku Kata Biotipul Lebih Daripada Satu Suku Kata Maka Diawali Dalam Komporatif Degree Diawali Dengan More Kalau Satu Suku Kata Diakhiri Dengan R Contoh Dari Jadi Beger Nah Sekarang Kalau Lebih Dari Pada Satu Suku Kata Disini Anak Sekalian Contoh Beautiful Jadi More Beautiful Jadi Kalau Yang Lebih Dari Satu Suku Kata Dalam Comparatif Degree Diawali Dengan Kata More Ya Bapak Lanjutkan Ya Membetul Cars Price Is More Expensive Than Bricycle Cars Price Is More Expensive Than Bricycle Kata Expensive Itu Artinya Lebih Daripada Satu Sukukat Kata Maka Diawali Dengan Kata More Ya Jangan lupa Ya Kalau Satu Sukukat Suku Katanya Lebih Daripada Satu Maka Diawali Dengan More Ya Kalau Hanya Satu Sukukata Dalam Comparatif Degree Di Akhiri Dengan R Nah Sekarang Karena Lebih Daripada Satu Sukukata Maka Diawali Dengan More Contoh Cars Price Is More Expensive Than Bricycle Nah Ketika Bapak Lanjutkan Ya Nomor 3 Nomor Yang Ketiga Ini Iwan Is More Careful Than Hiko Ketika Careful Karena Lebih Daripada Satu Sukuk Ketika Maka Diawali Dengan More Ya Nomor 4 The Sopas Are More Compatible Than Hours Than Hours Ya The Sopas Are More Compatible Than Hours Ketika Compatible Karena Lebih Daripada Satu Sukuk Kata Maka Diawali Dengan More Ya Tentunya Oke Pertesan Ya Nomor 5 Mira Is More Diligent Than Her Sister Kata Diligent Lebih Daripada Satu Sukuk Kata Maka Diawali Dengan More Ya More Diligent Than Her Sister Diligent Lebih Daripada Satu Sukuk Kata Ya Oke Dian Lesen Menurut kalian Nah Tentunya Jawabnya Yes Adu Ya Mudah-mudahan Kalian Mengerti Ya Makanya Dipahami Betul-betul Ya Supaya Bapak Tidak Mengulang Lagi Karena Sini Program Belajar Jarak Jauh Maka Kalian Harus Memahami Betul-betul Apa Yang Diterangkan Oleh Supaya Terusnya Nah Ini Yang Ketiga Superlatif Degree Jadi Yang Pertama Ada Sudah Positive Degree Yang Kedua Comparative Degree Dan Yang Ketiga Adalah Superlatif Degree Superlatif Degree Digunakan Untuk Membandingkan Satu Benda Orang Keadaan Sifat Yang Menunjukkan Tingkat Perbandingan Paling Rumusnya Disini Untuk Yang Satu Suku Kata Biasa Seperti Subject Ditambah Bebi Ditambah D Adjective Diakhiri Dengan S Ditambah Objek Contoh Kalimatnya Yang Terdiri Dari Satu Suku Kata Jangan Lupa Anak Kalian Kalian Kalau Sudah Memahami Komparatur Degree Pasti Superlatif Degree Bisa Nah Number One Example Number One Hasan Is The Boy Is The Family Hasan Is The Boy In The Family Jadi Hasan Adalah Anak The Tales The Tales Ya Itu Menunjukkan Paling Paling The Tales Karena Terdiri Satu Suku Kata Maka Diakhiri Dengan E Dan S Dari Kata Tol Toler Kalau Toler Itu Artinya Lebih Tinggi Tals Itu Artinya Paling Tinggi Jadi 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 Hasan Adalah Anak Laki Laki Yang Paling Tinggi Di Keluar Banya Ya Nah Betul Nadia Is The Kleporous Among her Klasmi Dari Kata Klepor Klepor Itu Satu Suku Kata Ya Karena Paling Pandai Maka Diakhiri Dengan S Nadia Is The Kleporous Among her Klasmi Nadia Adalah Anak Yang Paling Pandai Di Kelasnya Ya Diakhiri Dengan Kleporous Nomor Tering Mira Is The Oldest Than All Mira Adalah Anak Yang Paling Tua Dari Semuanya Ya Kata All Itu Artinya Tua Older Lebih Tua Oldest Paling Tua Mira Is The Oldest Than All Bisa Dipahami Anak Sekalian Dulu Nesen Ya Tentu Jawabnya Yes I do Oke Tentu Bapak Lanjutkan Nah Untuk All Yang Lebih Daripada Satu Suku Kata Mata Rumus Kalian Bisa Lihat Disini Subjek Ditambah Lebih Diawali Dengan Demol Ditambah Adjektif Ditambah Objek Contohnya Disini Ya This Restaurant Is The Most Pamos In This GP Kata Pamos Lebih Daripada Satu Suku Kata Karena 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 Menunjukkan Paling Lebih Daripada Suku Kata Lebih Daripada Satu Suku Kata Maka Diawali Dengan Mos Ya This Restaurant Is The Most Pamos In This GP Artinya Bahwa Restoran Itu Paling Terkenal Di Kota Ini Ya Kata Mos Pamos Artinya Paling Terkenal She is The Most Intelligent Of All The Students She is The Most Intelligent Of The Of All The Students Ya Jadi Dia Adalah Kata Intelligent Ya Artinya Disini Lebih Daripada Satu Suku Kata Ya Nah Maka Kalau Lebih Daripada Satu Suku Kata Diawali Dengan Mos Ya Intelligent Most Intelligent Ya Jadi Karena Lebih Daripada Satu Suku Kata Memetri The Novel Is The Most Interesting To Read In My Travelling Kata Interesting Karena Lebih Daripada Satu Suku Kata Maka Diawali Dengan Mos Ya Novel Itu Paling Menarik Untuk Dibaca Dalam Perjalanan Ya Jadi Kalau Paling Ya Paling Tinggi Ya Bayang Paling Terendah Paling Tinggi Paling Menarik Paling Terkenal Ya Paling Rajin Bisa Kalian Dia Semuanya Ya Jadi Kalau Lebih Satu Suku Kata Diakhiri Dengan R Ya Kalau Satu Suku Kata Yang Menunjukkan Paling Diakhiri Dengan S Tapi Kalau Yang Lebih Dari Satu Suku Kata Ya Kalau Hanya Satu Suku Kata Dalam Comparative Degree Diawali Dengan Nor Tapi Kalau Lebih Daripada Satu Suku Kata Diawali Dengan Mos Oke Nah Sekalian Dengan 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 Suku Explain To Explain Comparative Degree Ya Remember Kalian Ingat Ya Di dalam Comparative Degree Itu ada Tiga Ya Positive Degree Comparative Degree Dan Superlative Degree Ya Pahami Baik-baik Anus Kalian Baiklah Sekian Saja Ya Apa Yang Sudah Bapak Terangkan Mudah-mudahan Kalian Mengerti Sunganya Ya Oke Bapak Akhir Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke See you Again For the next time Thank you